Intro Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari mantan artis cilik di era 90-an Agustina Hermanto alias Tina Tun Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengumumkan pernikahannya dengan seorang pria bernama Daniel yang telah lama berhubungan asmara dengannya Pernikahan itu digelar pada bulan Juni tahun 2023 dan hanya dihadiri keluarga inti Tina Tun membagikan kabar bahagia itu dan meminta maaf karena baru mengumumkan hari bahagianya itu Tina Tun mengatakan bahwa prosesi serta resepsi pernikahannya digelar hanya dihadiri keluarga terdekatnya serta keluarga suami Pernikahan ini sempat tertunda akibat masih adanya wabah pandemi COVID-19 Tina menambahkan, ia seharusnya menikah pada tahun 2022 lalu Tetapi rencana itu dibatalkan karena neneknya meninggal dunia Tina sempat diminta keluarga mengikuti tradisi adat Tionghoa dengan menunda pernikahan selama 3 tahun Namun setelah melewati perdebatan dalam keluarganya dan suami Pernikahan Tina Tun dan Daniel bisa dilangsungkan tanpa perlu menunggu selama 3 tahun Tina Tun akhirnya berhasil merealisasikan salah satu impiannya dengan menikah sambil mengenakan busana pengantin Tina Tun meminta restu kepada semua sahabat dan kerabat lain agar pernikahannya bisa langgang Kini mantan penyanyi cilik Tina Tun menjalani babak baru dalam hidupnya sebagai seorang istri Sebelumnya Tina Tun juga telah menjalani prosesi Sanjid Sanjid merupakan bagian dari prosesi yang dilangsungkan sebagai penghantar menuju gerbang pernikahan di budaya masyarakat Tionghoa Pasangan yang akan menikah secara adat biasanya menggelar beberapa acara seperti lamaran, seserahan, atau pertunangan Di prosesi Sanjid, calon mempelai pria datang bersama keluarganya dan memberikan hadiah untuk diserahkan pada pihak mempelai wanita beserta keluarganya Secara tradisional, hadiahnya terdiri dari 12 nampan yang setiap jenis barangnya memiliki makna tersendiri Nampan tersebut umumnya berisi buah, kue, kain untuk dibuat jadi pakaian dan perhiasan Tina Tun berterima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan pernikahannya Tina Tun meminta maaf kepada semua sahabat, rekan, dan awak media karena memang tak ada undangan sama sekali karena alasan yang telah disebutkan Terakhir, ia memohon doa restu atas pernikahannya Terima kasih telah menonton!